Empat orang terdakwa perkara dugaan korupsi pengadaan air bersih Kabupaten Tanjung Jambung Barat yakni Fatma Yanti, Yalmeswara, David Sihombing, dan Adrianus Utama Suswandi menjalani sidang lanjutan di persidangan tipikor pengadilan negeri Jambi. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum hadirkan dua orang saksi ahli. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pembangunan jaringan air bersih Kabupaten Tanjung Jambung Barat Senin 27 Juni 2022 kembali dikelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi atas terdakwa Yalmeswara, David Sihombing, Fatma Yanti, dan Adrianus. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum menghadirkan Taufik, saksi ahli lingkungan dari ITB, dan Erisabri Wijaya, auditor BPKB perwakilan Jambi. Dalam keterangan, saksi Taufik menyebutkan jika proyek pengadaan air bersih ini sudah salah perencanaan karena pembangunan menggunakan instalasi pengelolaan konvensional bukan pengelolaan lahan gambut. Menurut ahli, berdasarkan pengelolaan teknis seharusnya dipasang air pal dan dua pengelolaan lumpur, namun yang dipasang hanya satu pengelolaan lumpur. Sementara itu, Erisabri Wijaya, auditor BPKB perwakilan Jambi, mengatakan, dari hasil audit ada temuan 10 miliar yang terdiri dari selisih pekerjaan 9 miliar lebih, dan 600 juta rupiah dari pengawasan yang dianggap total loss. Disebabkan yang mengawasi pekerjaan atau konsultan, pengawas adalah orang yang melaksanakan pekerjaan. Keterangan ahli itu, yang pertama kita datangkan juga dari ahli ITB dan ahli dari BPKB. Terhadap ahli ITB menerangkan bahwa tentang kerugian fisik yang ditemukan, sedangkan dari BPKB, menghitung kerugian berdasarkan jumlah total berdasarkan negara. dan hasil kerugian negara bisa sepuluh miliar kurang lebih 10 miliar. Pengelolaan airnya pada prinsipnya, dikontrak itu sebenarnya dipasang untuk air konvensional, cuma pada nyatanya di lapangan, kondisi alam itu untuk air gambur. Jadi, kegunaan antara FIFA konvensional sama FIFA kamu tidak akan maksimal, sehingga itulah yang dihitung oleh tim ahli dan tim BPKB. Iqbal Jik TV melaporkan Terima kasih telah menonton!